Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di video kali ini saya akan coba memasang access control dengan tipe mesin F18 atau R18 dan disini saya menggunakan M-Lock 600 LBS ini ada adapter 12V 2A disini contactless kita langsung aja wearing teman-teman disini ada manual book dan disini dia tipe mesin F18 dan disini tipe mesin baru disini ada buat access controlnya ada socket power socket LAN ini yang seri number ini buat reset si mesin ketika ngehank ini buat cara menarik data menggunakan flash disk ini speakernya disini ya disini ada socket access control sama kabel power buat koneksikan disini ada card number karena mesin ini ada modul proxy atau mayfair ini ada modulnya disini ketika di tap maka pintu akan terbuka ada skrup sama baut ada kabel LAN kita langsung aja wiringnya teman-teman disini saya coba konek celokin saya adapter 12.2A kita masukin socket si adapter seperti ini kita nyatakan kita gabungkan seperti ini kita gabungkan plusnya si m-lock juga si mesin tunggu mesin lagi loading ketampilan si mesin F18 seperti ini saya akan coba tes kartunya mesinnya saya akan tes coba dulu si mesinnya si kosong ini mesinnya belum terdaftar ya sekarang kita coba pasang si soket mesin seperti ini masangnya masukin si minusnya kita gabungkan kita gabungkan seperti ini minusnya si mesin kita gabungkan kita gabungkan sudah menyala seperti ini menempel menempel ini begini sekarang kita hubungkan si kontak kontak kelasnya seperti ini takut ngesot sudah menyalah kenapa ini kenapa ini belum bisa karena kita belum coba hubungkan bat sama si ground nya si mesin ke eno nya si kontak les kita gabungkan kita gabungkan seperti ini ya teman teman satu lagi sekarang kita coba hubungkan si bat gnd nya gabungkan seperti ini teman teman semoga berhasil jangan sampai ngesot kalau ngesot mesin ini akan konslet toko selatih mati seperti ini mesinnya sekarang saya akan coba daftar saya akan coba daftar si kartu ini bisa pakai password juga bisa pakai jari bisa bisa pakai kartu bisa pakai jari mesin ini kita langsung skip aja di menu com untuk melihat atau menambahkan si IP di cloud server setting untuk menambahkan si IP yang ada di server coba kita tes ini masih kunci sekarang kita tes pakai kartu pintu sudah terbuka warna merah lagi pintu tertutup warna hijau sekarang kita coba tes kontakless masih warna hijau pintu kebuka kita tetap tutup lagi sekarang saya akan coba pakai emergensi si mesin nah ini emergensi namanya buat ini ada ketika ketika pintu bermasalah atau susah kebuka kita coba pakai tuas ini si kacanya turun maka si pintu akan terbuka kelebihan si emergensi semuanya kita wearin pakai emergensi ya teman-teman kita buka dulu emergensinya seperti ini satu lagi seperti ini kita copot yang ada diisi terima kasih terima kasih selamat menikmati ini masih nyala posisinya karena kacanya masih kayak gini, nanti saya akan coba copotin kacanya kacanya saya turunin seperti ini maka si M-lock atau si pintu akan ngelos terus si pun nyala nempel seperti ini mau ditempelin beberapa kali, dia akan ngelos terkecuali kacanya kita naikin atau tuasnya yang ada di si emergency itu sudah normal kembali seperti itu ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke